Terima kasih pengusaha Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah telah sukses selanggarakan rapat kerja nasional atau RAKARNAS yang digelar di Denpasar, Bali pada tanggal 10 hingga 12 Desember 2021 lalu. Penyelenggaraan rapat kerja berlangsung selama 3 hari dan ditutup oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pusro Mukada secara virtual dengan menghadirkan perwakilan kepada daerah setempat. Dan prosesi tersebut digelar di gedung oleh kota Denpasar, Dauh, Puri, Kangin, Kecamatan, Denpasar, Barat. RAKARNAS ini merupakan program kegiatan pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang seiring perkembangan zaman diharapkan bisa menjadi wahana kreasi, karya, dan keilmuan bagi para pelajar. Sebagai respon dari perkembangan zaman yang terus bergerak dan dinamis membuktikan bahwa IPM berkembang mempertahankan semangat untuk terus melakukan inovasi secara konkret. Dengan mengharap IPM nantinya mampu menyelaraskan semangat dan etos yang hendak dibangun dalam Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Rapat Kerja Nasional ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan dan membangun solidaritas di kalangan Organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah se-Indonesia guna mewujudkan satu kesatuan pola gerakan organisasi yang ideal. Dengan target pencapaian rapat untuk memperjelas dan mempertegas grand desain visi, misi, dan program pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah sehingga dapat diimplementasikan secara kreatif dan koordinatif pada seluruh tingkatan IPM baik wilayah, daerah, cabang, dan ranting seluruh Indonesia. Mudah-mudahan apa yang menjadi kesepakatan dikawal dengan baik, dengan komitmen yang keras. Saya optimis apa yang menjadi visi-misi dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah akan tercapai dengan komitmen yang kuat dari para pengurus dan segenap anggota Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Rakernas periode 2021-2023 kepada pimpinan wilayah seluruh Indonesia yang telah memberikan berbagai masukan, saran, dan juga pendapat berkaitan dengan program kerja yang telah dirancang jauh-jauh hari oleh pimpinan pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Semoga apa yang menjadi, masukan, saran, dan pendapat dari kawan-kawan PPIPM seluruh Indonesia mampu memberikan penyempurnaan bagi program kerja PPIPM ke depan. Kami harap kawan-kawan semuanya mampu mengawal dan juga mengingatkan serta meningkatkan terus kolaborasi antara PPIPM dengan PPIPM serta jajaran pimpinan yang lain yang terus mampu sama-sama kita meningkatkan membawa IPM yang lebih baik lagi. Terima kasih saya ucapkan Mengatakan selamat atas terselenggaranya Rakernas yang telah sukses kepada segenap pengurus IPM yang sudah menelorkan program kerja yang disepakati bersama mampu melakukan evaluasi terhadap program kerja yang sebelumnya. Dewa Sunade mengharapkan mudah-mudahan apa yang menjadi kesepakatan bisa dikawal dengan baik dengan komitmen yang keras. Juga optimis apa yang menjadi visi dari IPM akan tercapai. Menyampaikan ucapkan terima kasih dan kesepakatan Proses untuk menuju rakernas di IPM Bali ini tentu sangat panjang. Kita sudah pernah melakukan perkoordinasi dengan IPM Bali bahkan kita sampai langsung ke IPM Bali untuk mensurvey, untuk bisa melakukan kesepakatan alat bersama, ketamuka, dan juga dilanjutkan dengan beberapa rapat-rapat acara virtual untuk bisa mempersiapkan acara ini dengan macam. Tentu secara hambatan ada, namun itu bukan menjadi sebuah alangan. Terus juga berkaitan dengan tempat juga sebenarnya sebelum di hotel ini ada tempat lain, namun karena ada beberapa pertimbangan hal lain sehingga kami memutuskan untuk di hotel ini sebagai tempat rakernas. Oke, sejauh ini nih, hari pertama di pembukaan rakernas melihat antusiasme terserta panitia lokal maupun seluruh yang hadirnya ternas gimana nih, menurut Mas Nasir? Tentu kami sangat bangga, mengingat ini adalah kegiatan tetap muka secara terbatas, progres, yang itu sebenarnya sangat dinanti-nanti teman-teman, dan itu menjadi alasan besar kenapa antusiasme itu muncul. Semoga ini menjadi harapan, acara ini menjadi pusat atau menjadi ajang untuk teman-teman mencurahkan segala kegundahan dan segala bentuk puncak dari kemalasan dan kemageran dan semuanya itu selama ini dipatasi oleh pandemi sehingga ini adalah tempat untuk kita saling bersilaturahmi bisa saling sharing dan itu semuanya sangat ditunggu-tunggu. Oke, terakhir mungkin bisa menceritakan harapan dari Ketua Umum PPIPM Nasir FND gitu. Harapan saya berkaitan dengan harapan nasi ini teman-teman wilayah bisa memberikan masukan, saran, dan kritikan yang itu konstruktif dalam rangka membantu dan berkolaborasi agar program-program dan gerakan PPIPM bisa dilaksanakan bersama-sama secara berjamaah sehingga manfaat yang dihasilkan dan nampak yang dihasilkan juga dirasakan bersama-sama. Mengatakan kepada pimpinan wilayah IPM seluruh Indonesia terkait program kerja yang dirancang dan saran nantinya dapat mampu memberikan penyempurnan bagi program kerja pimpinan pusat IPM ke depan. Nasir mengharapkan semua peserta Rakernas nantinya mampu mengawal, menguatkan, dan terus berkolaborasi antar jajaran IPM yang lain untuk membawa IPM yang lebih baik lagi. Fajar memberitakan dari Denpasar, Bali